Kutu Pada Kucing Kutu Pada Kucing Kutu Pada Kucing Selain itu, ada berbagai cara lain yang dapat Anda lakukan untuk menghilangkan kutu pada kucing seperti rutin memandikan dan menyisir kucing. Berikut 10 cara menghilangkan kutu pada kucing sederhana tapi efektif. Sebelum kita melanjutkan pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya jika kamu subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita maupun tips-tips dari kami. 1. Batasi aktivitas di luar rumah Jika kucing Anda menghabiskan banyak waktu di luar ruangan, Anda mungkin akan lebih sulit mengendalikan kutu secara alami karena mereka mungkin tumbuh kuat di halaman atau dimanapun kucing Anda sering berkunjung. Dan juga di rumah, ketahui bahwa tidak semua metode pengendalian kutu akan berhasil untuk setiap situasi sehingga coba untuk mengurangi aktivitas kucing Anda di luar rumah. Mungkin Anda dapat mengajaknya bermain tali atau lempar bola di dalam ruangan. 2. Mandikan Kucing Kutu pada kucing biasanya akan senang dan berkembang biar tubuh kucing yang kotor dan jarang dimandikan. Maka itu rajin mandikan kucing Anda setidaknya 2 kali dalam seminggu. Mandikan kucing Anda dengan air hangat serta menggunakan sampo khusus kutu. Air hangat serta kandungan antibakteri pada sampo dapat menghindarkan kucing dari tumbuhnya kutu. 3. Menyisir Bulu Kucing Jika kucing Anda tidak suka air, coba gunakan sisir kutu. Anda perlu memastikan sisir turun mendekati kulit, tetapi Anda harus melakukannya perlahan karena sisir dapat menarik rambut saat Anda menyeretnya. Saat menyisir, berkonsentrasilah pada area tubuh kucing tempat kutu suka bersembunyi seperti selangkangan ketia dan pangkal ekor. Juga sediakan semangkuk air sabun di dekat Anda saat Anda menggunakan sisir sehingga Anda dapat menenggelamkan kutu saat Anda mengeluarkannya. 4. Lakukan pengecekan secara rutin Apabila teman kecil Anda memiliki riwayat tumbuh kutu pada badan mereka, lakukan pengecekan secara rutin setiap hari. Anda dapat memeriksanya dengan sisir lalu memberikannya bedak atau obat tetes anti kutu dari dokter hewan. 5. Isolasi kucing Ketika kucing Anda memiliki kutu di tubuhnya, segera isolasi dari kucing atau peliharaan lainnya. Anda bisa menaruhnya di kandang atau ruangan khusus. Mengisolasi kucing yang putuan bisa membantu mencegah penularan kutu pada peliharaan lain. Hal itu juga bisa membuat perawatan lebih mudah dan cepat. 6. Cek kandang secara rutin Kutu dewasa akan bertelur di tempat tidur kucing jauh di dalam karpet dan hampir di setiap tempat yang sering dikunjungi kucing Anda. Jadi Anda tidak akan dapat menyingkirkan seluruh populasi kutu hanya dengan menyisir dan memandikan kucing. Anda dapat mencoba cara ekstra dengan membersihkan tempat tidur atau kandang kucing setiap saat. Bersihkan dengan menjemur atau menyemprotnya dengan semprotan anti kutu. 7. Jauhkan lingkungan rumah dari debu Jangan lupa untuk selalu membersihkan dan menjauhkan rumah dari debu. Kutu senang berkembang biar pada area yang dipenuhi debu sehingga coba secara rutin membersihkan karpet. Serta perabotan lain seperti kasur dan sofa dari banyaknya debu. Anda dapat menyedotnya dengan vacuum cleaner atau mencucinya dengan sabun. 8. Berikan minyak saitun Minyak saitun bisa membantu menghilangkan kutu pada kucing. Aplikasikan minyak saitun pada bulu kucing biarkan minyak saitun menembus bulu dan kulit kucing selama 15 menit. Saat minyak menembus rambut kutu akan pergi dengan sendirinya. Setelah itu Anda bisa memandikan kucing dengan sampo biasa dan mengeringkannya. Minyak saitun mampu mengatasi peradangan atau luka akibat gigitan kutu kucing. 9. Semprotan air lemon Air lemon dipercaya ampuh untuk menghilangkan kutu pada kucing. Caranya rebus air dengan satu atau dua potong lemon. Dinginkan air lemon selama beberapa jam. Kemudian saring semua partikel lemon dari campuran dan tuangkan ke dalam botol semprot. Semprotkan pada kulit dan bulu kucing Anda. Pastikan untuk benar-benar membasai semua bulu. Berhati-hatilah agar air lemon tidak mengenai mata teman kecil Anda. 10. Gunakan garam Garam dapat ditaburkan ke karpet dan bekerja sebagai pengering saat pengering untuk membunuh telur kutu dan larva jauh di dalam serat karpet. Namun, garam tidak akan menjadi solusi yang baik bagi yang tinggal di daerah dengan tingkat kelembapan. Yang lebih tinggi karena dapat menyerap air dan menyebabkan karpet berjamur. Pastikan untuk menyedot debu karpet Anda dan area yang dirawat setelahnya untuk memastikan telur dan larva dikeluarkan dan untuk memastikan garam tidak menyerap air serta menyebabkan masalah di. Kemudian hari Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Supaya channel ini cepat berkembang. Terima kasih telah menonton video ini.